Intro Dan pemirsa saat ini Saya sudah bersama ibu-ibu PKK RW05 Perumahan Cipondoh Makmur Sebentar lagi saya menyiapkan dapur saya Ibu-ibu dapur saya sudah siap Untuk resep yang pertama Nanti saya akan masak Kita masak udang dengan rebung tomat Wahnya santan Nah siapa yang mau menemani saya ibu untuk masak? Ibu Rina Nyamyadi Jadi monggo ibu silahkan ibu apa kabar? Baik ibu Sehat ibu? Sehat Pasti lah hebat Gimana dengan ibu semua juga? Pasti ya bu ya hebat Nah ibu sekarang untuk membuat sajian yang pertama ini Udang dengan rebung bu Jadi begini persiapannya Ini ada bumbu yang dihaluskan Bumbu dihaluskan ini ada cabai merah besar Bawang merah, bawang putih Pakai kunyit dihaluskan ini saya tumis sebentar Karena perjalanan Nah kemudian rebung Rebung ini kan biasanya ada bilang rebung bau dan segalanya kan Kita bisa merebus rebung ini dengan menggunakan air kelapa Jadi air kelapa ori selain kita minum untuk semakin segar Kita juga bisa untuk memasak Rebung ini dimasak dengan ori Dipanaskan ya bu Maka rasanya akan manis dan enak bu Jelas bu Ori ini ada dua bu Ada yang 250 ml yang kecil Dan juga ada yang 500 ml Ini aman untuk dikonsumsi Karena dikemas dalam kemasan tetra Tanpa bahan pengawet Rasanya seperti kelapa segar yang asli Nah yuk sekarang kita masak Untuk memasak ini bu Bumbu yang sudah ada ini saya ibu tumis kembali Ya bu ya bumbunya agak banyak Monggo ibu, monggo dimasak Nah ini saya kasih jahe Jahe kemudian batang serai Dan daun jeruk Daun jeruk dan salam Ini kita masukkan Terus aduk sampai wangi Nah udang yang kita pergunakan Udang ini kita cuci bersih Buang kepala Kemudian di belah punggungnya Jelas bu Jelas Nah ini sekarang kalau sudah wangi Saya tambahkan air Nah ini karena harus merah Saya tambahkan air Kemudian saya masukkan rebungnya ibu Rebungnya yang diiris saja Kita masukkan Nah kita masak sampai matang dulu Apalagi kita bisa menambahkan bumbu sekarang Bumbunya apa? Garam Merica bubuk Nah kemudian gula pasir Saya tambahkan gula pasir Ya udah Ini dulu Nah sekarang saya akan menggoreng udang ya bu ya Ibu kalau menggoreng udang ini kita harus hati-hati ya bu Pastikan bahwa udang ini tidak banyak airnya Kita masukkan udangnya begini bu Nah tutup Aman begini Sampai berwarna merah Ya ini kita lihat Kalau sudah warnanya merah kita angkat Oke ini sudah merah saya angkat Nah nanti kita masukkan Ada yang mau bertanya silahkan Dia mau gue ibu Saya ibu Bisa tidak bahan dari jantung Perbung itu diganti dengan jantung pisang Atau ditambah dengan daun singkong Boleh Ibu mau menambah apa saja boleh Yang penting Bumbu dasarnya seperti itu Dan nanti kita menambahkan Apapun sayurannya Supaya menjadi istimewa Nanti pakai santan bumas Oke bu Terima kasih Monggo ibu Ibu bisa praktek di rumah ya bu Iya monggo Terima kasih Nah sekarang Saatnya kita menambahkan santan bumas Ibu santan bumas itu ada dua Yang 90 mili Dan yang 180 mili Ibu cerdas pakai santan bumas Kenapa? Isinya lebih banyak Harga lebih ekonomis Nah ini dikemas dalam Kemasan yang kita sebut tetrapek Tetrapek ya bu ya Tetrapek ini aman Produk dengan kemasan yang kita kenal Tetrapek itu apa? Jus, susu Ibu kenal semua bungkusan begitu ya Ini aman Tidak ada bakteri Kenapa? Karena melalui proses UHT Dipanaskan dengan temperatur 140 derajat Celcius Selama 4 detik Ini masa Masa tahannya berapa lama? Lebih dari satu tahun Ibu ya Aman ini Nah ini sekarang saya buka Saya buka dulu Saya tambahkan kemari Nah ini bu Tambah jadi lebih istimewa Enak sekali Nah sekarang kalau sudah seperti ini Tomat Ini kita pakai tomat cherry Kenapa? Tomat ini kan kita tahu banyak vitaminnya ya bu Nanti ibu tinggal masukkan ke sini Enak bu makannya nanti boleh pakai lontong Boleh pakai nasi ya Ini dulu masuk Iya udangnya Jumlahnya sama seperti ibunya Tenang bu Ini bagian semua Nah sekarang tomatnya saya masukkan Iya Enak sekali ya bu Nah ini dia Sekarang masak saja sebentar Sudah selesai deh Sekarang saatnya kita menyajikan Nah ibu Kalau ibu senangnya masak apa bu dengan santan ini bu? Saya macam-macam gula Gula Iya Macam aneka kue Pakai kue pun saya selalu bikin Pakai bumas Pakai bumas Pinter ibu Kemudian hiasannya apa? Hiasannya kalau pakai daun selada juga boleh sedikit Ini buat biar cantik saja bu Nah pemanis Monggo ibu pamerkan dulu Bagaimana ibu? Bagaimana ibu? Sudah bukan membuatnya? Selamat mencoba Ini bu seperti ini Gampang kan bu ya Cantik ibu tinggal buat nanti Nggak mau udang Pakai ikan Gorek dulu masukkan Pakai cumi boleh? Pakai cumi boleh Iya Ibu akan juga masak di rumah ya bu Pakai apa nanti masaknya? Pakai bumas Pakai bumas Kalau aus-aus minum ori Biar tetap segar ibu Maturnuh Dan pemirsa tetaplah di tempat Segera saya akan kembali dengan resep yang kedua Ibu akan bertemu dengan barulah mimah Pakai pemirsa Ibu akan bertemu dengan barulah maksum Pakai pemirsa Ibu akan bertemu dengan barulah maksum Terima kasih.